Intro Bagi para pecinta kopi, menikmati seduhan kopi di campur susu maupun jahe mungkin sudah biasa. Tapi, pernahkah mencoba menikmati sensasi rasa kopi yang dipadukan dengan buah durian? Sepintas, memang tiada yang berbeda dari segelas kopi hitam pada umumnya. Tapi, saat diteguk akan terasa sekali bedanya. Kerasnya aroma kopi akan beradu dengan manisnya rasa buah durian. Kopi durian sebenarnya bukanlah minuman yang asing di masyarakat Indonesia. Meski masih belum diketahui dengan pasti dari mana asal mula kopi durian, namun beberapa masyarakat di daerah Sumatera sudah lama punya kebiasaan minum secangkir kopi yang ditambah dengan satu biji daging buah durian. Penggemar kopi tidak perlu jauh-jauh ke Sumatera untuk menikmati minuman kopi tersebut. Pasalnya, minuman ini dapat dipesan di Kedai Kopi 88 Belar di Jalan Dendels, Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tak hanya sajian kopi durian saja, namun juga menyediakan minuman ais kopi belar, afogato, espresso, cappuccino, cafe latte, kopi tubruk, dan aneka kopi lainnya. Kopi durian, ini ice blend, aroma sama durian, aroma durian dan rasanya itu benar-benar blended ke kopinya. Kedai Kopinya. Well, aku suka. Signature-nya Kedai Bar ini, Edun. Karena ya itu tadi saya bilang, aroma sama rasa duriannya itu benar-benar blended perfectly sama kopinya. Enak banget. Herdi Nugroho, selaku pemilik kedai mengatakan, kopi durian merupakan menu spesial di kedai ini. Perpaduan dari kopi espresso dari jenis kopi pilihan dan dimix dengan daging durian dari Medan yang bisa didapatkan setiap saat. Meski awalnya banyak orang yang tidak suka makan durian, namun dengan menikmati durian yang dimix dengan kopi, mereka dapat menikmati aroma kopi yang dikuatkan oleh aroma durian dan bahkan dapat meningkatkan semangat kembali. Adapun untuk harganya sendiri terbilang sangat terjangkau, yakni hanya 15.000 rupiah. Selain itu, juga tersedia milkshake dan sajian makanan seperti nasi goreng belar, kentang goreng, tempe mendoan, pisang goreng dan es krim goreng. Kedai 88 Belar merupakan salah satu tempat nongkrong yang dibuka sejak tahun 2018 lalu. Dengan mengusung konsep kedai kopi bertema otomotif, membuat setiap sudut di kedai 88 bisa dijadikan tempat selfie dan ditunjang dengan free wifi sehingga cocok bagi para pelajar, mahasiswa atau karyawan yang sedang menyelesaikan tugasnya sambil nongkrong menikmati menu kopi. Sebenarnya dari tentang konsep ini jujur memang bukan saya, tetapi anak saya. Dia terinspirasi di dalam perjalanan turing ke beberapa daerah sehingga dia memiliki sebuah angan-angan tentang bira usaha sendiri terkhusus pada kedai kopi. Terima kasih telah menonton!